Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Adik-adikku sekalian Saya Andi Sudima Suleiman Gubernur Sulai Selatan Mengucapkan selamat datang Dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulai Selatan Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti Pembelajaran hybrid dalam program Smart School Aplikasi Smart School adalah Sebuah pendekatan dengan tetap Mengedepankan sebuah pendidikan Dengan digital approaching Untuk kemudian mengedepankan kualitas Dan mutu pendidikan yang diterima Siswa secara seragam di seluruh Wilayah Sulai Selatan termasuk di pelosok-pelosok Program ini bukan hanya memberikan Kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru Namun juga memberikan fasilitas kebutuhan Dengan fitur bermanfaat Seperti rekaman video pembelajaran Yang dapat diulang Trik-trik penyelesaian soal Ujian-ujian serta sarana konsultasi Pembelajaran dari guru-guru terbaik Di Sulai Selatan Sering-sering memakses aplikasi Smart School Melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki Di setiap kesempatan yang dimiliki Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai Saya banggakan Selamat belajar Dan semoga ilmu yang didapatkan Bermanfaat Untuk menambah pengetahuan pendidikan Adik-adik sekalian Selamat kita pada selamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan selamat pagi anak-anak Generasi Smart Berkarakter Cerdaski Welcome back to Geography Class With me, Mrs. Ria Estidian Pertiwi Hasari Yang akan membersamai anak-anakku semua Untuk belajar geografi Yang seru dan menyenangkan Hai, apa kabar hari ini? Ibu berharap anak-anakku semua Tetap sehat dan semangat dalam belajar Nah, hari ini kita akan Belajar tentang geografi Yaitu dengan materi Pengendalian dan Pemanfaatan tata ruang Nah, anak-anakku sekalian Hari ini kita akan Mempelajari bagaimana sih Pentingnya kita Memanfaatkan dan Mengendalikan tata ruang Agar wilayah yang ada Di daerah anak-anakku semua Bisa tertata dengan Rapi dan dimaksimalkan Dengan baik Berikut tujuan pembelajaran kita Pada hari ini adalah Peserta didik dapat Mengetahui Pemanfaatan dan Pengendalian tata ruang Serta Dampaknya bagi wilayah Ada pun ruang lingkup Pembelajaran kita pada hari ini Adalah yang pertama Alasan perencanaan tata ruang Perlu dilakukan Yang kedua Alih fungsi dan Pemanfaatan tata ruang Yang ketiga Instrumen pemanfaatan Dan pengendalian tata ruang Yang keempat Kota dengan tata ruang terbaik Yang kelima adalah Smart challenge Dan yang terakhir adalah Kuis dan Simpulan Nah anak-anak Coba perhatikan Ilustrasi gambar yang ada Pada layar monitor Anak-anakku semuanya Di sini tampak Gambar Apa ya Apa yang muncul di benak Anak-anakku semua Setelah melihat ilustrasi Gambar yang ada Pada layar monitor tersebut Nah yang terpikir mungkin Terdapat wilayah Yang kumuh Atau selam area Ataupun juga Aturan dari Rumah-rumah Atau pemukiman Pada wilayah tersebut itu Tidak teratur dengan baik Sehingga akan Mengurangi nilai Estetika pada Wilayah tersebut Nah ilustrasi yang ada Pada gambar tersebut Itu akan terjawab Pada saat kita nanti Akan mempelajari Materi selanjutnya Jadi Yang penasaran Ayo mari belajar Bersama dengan ibu Nah Kita akan mengetahui Apa saja sih Alasan Mengapa Perencanaan Tata ruang itu Perlu dilakukan Nah di sini Ada empat alasan Mengapa Perencanaan Perencanaan Tata ruang itu Perlu dilakukan Yang pertama adalah Kita lihat Dengan adanya Perencanaan Tata ruang Itu bisa Mengatur Aktivitas Di sekitar Rawan Bencana Nah Apabila kita sudah Mengetahui Bahwa wilayah tersebut Itu sudah Rawan bencana Maka Pemerintah Maka pemerintah Akan memberikan Batasan Atau memberikan Warning kepada Masyarakat Bahwa Daerah tersebut Itu sudah Diwanti-wanti Untuk tidak Dibangun Fasilitas umum Ataupun Pemukiman Bagi masyarakat Jadi dengan Adanya Perencanaan Tata ruang Yang sudah Dilakukan oleh Pemerintah Diharapkan Masyarakat Juga akan Patuh Terkait dengan Aturan-aturan Atau perencanaan Yang sudah Dibuat oleh Pemerintah Terkait dengan Tata ruang Kemudian Alasan selanjutnya Adalah Populasi Meningkat Nah Seperti yang kita Ketahui Anak-anakku Semuanya Bahwa Semakin Tahun Bertambah Maka Populasi Penduduk Yang ada Di dunia Itu semakin Meningkat Begitupun Juga pada Wilayah Atau pada Provinsi Sulawesi Selatan Dengan Populasi Penduduk Yang semakin Meningkat Setiap Tahunnya Itu Akan Juga Membutuhkan Ruang Untuk Penduduk Membuat Rumah Atau Membuat Pemukiman Untuk Mereka Bisa Settle Atau Bisa Tinggal Pada Wilayah Tersebut Jadi Masing-masing Penduduk Individu Dalam Masyarakat Tersebut Pastinya Akan Membutuhkan Ruang Untuk Mereka Bermukim Ataupun Beraktifitas Di Wilayah Tersebut Jadi Dengan Adanya Perencanaan Tata Ruang Meskipun Dengan Populasi Meningkat Maka 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 Teratur Pola Tata Ruang Yang Ada Pada Wilayah Tersebut Kita Lanjut Lagi Anak-anak Disini Alasan Ketiga Mengapa Tata Ruang Itu Diperlukan Yaitu Ruang Bukan Hanya Untuk Manusia Saja Jadi Jangan Kita Sebagai Manusia Memiliki Sikap Yang Egois Yang Mana Semua Ruang Yang Ada Di Muka Bumi Ini Itu Adalah Hak Manusia Itu Jangan Sama Sekali Ada Di Fikiran Oleh Anak-anak Semua Ya Karena Seperti Yang Kita Ketahui Bahwa Makhluk Hidup Yang Ada Di Muka Bumi Itu Sangat Banyak Dan Beraneka Ragam Contohnya Flora Dan Fauna Yang Butuh Hak Untuk Mereka Bisa Memiliki Habitat Atau Memiliki Tempat Ilustrasi Seekor Apa Dua Ekor Kera Yang Mana Mereka Juga Butuh Habitat Yang Layak Bagi Mereka Untuk Bisa Bertahan Hidup Di Suatu Tempat Yang Nyaman Untuk Mereka Nah Jadi Ruang Itu Bukan Hanya Untuk Manusia Nah Yang Terakhir Adalah Aktivitas Manusia Yang Tidak Terbatas Artinya Di Sini Setiap Manusia Itu Memiliki Aktivitas Yang Beraneka Ragam Ada Yang Jadi Guru Ada Yang Jadi Dokter Ada Yang Jadi Desainer Grafis Ada Yang Jadi Insinyur Dan Lain Sebagainya Ada Yang Jadi Petani Pedagang Dan Itu Semuanya Semua Profesi Dan Semua Aktivitas Yang Terjadi Di Muka Bumi Ini Itu Butuh Ruang Untuk Mereka Beraktivitas Yang Mana Misalkan Guru Atau Siso Butuh Sekolah Yang Mana Butuh Ruang Untuk Kita Belajar Pada Wilayah Tersebut Begitupun Juga Pedagang Petani Dan Sebagainya Mereka Butuh Ruang Untuk Menanam Atau Bercocok Tanam Pada Wilayah Tersebut Jadi Dengan Aktivitas Manusia Yang Tidak Terbatas Itu Kalau Kita Tidak Merencanakan Tata Ruang Secara Baik Maka Pastinya Wilayah Yang Ada Pada Daerah Anak Anak Aku Semua Itu Kelihatan Ambur Ini Adalah Alasan Mengapa Perencanaan Tata Ruang Itu Perlu Dilakukan Kita Lanjut Nah Terkait Dengan Definisi Pemanfaatan Tata Ruang Dan Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang Nah Kita Bahas Dulu Pemanfaatan Tata Ruang Adalah Suatu Upaya Untuk Mewujudkan Struktur Ruang Dan Pola Ruang Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang Melalui Penyusunan Dan Pelaksanaan Program Ruang Beserta Pembiayaannya Jadi Anak-anak Semua Jadi Dengan Adanya Pemanfaatan Tata Ruang Itu Kita Bisa Memujudkan Struktur Ruang Maupun Pola Ruang Sesuai Dengan Rencana Yang Sudah Diatur Beserta Dengan Anggaran Pembiayaannya Nah Terkait Dengan Struktur Ruang Dan Pola Ruang Kalau Struktur Ruang Itu Berkaitan Dengan Jaringan Transportasi Atau Sarana Sarana Yang Mendukung Dalam Aktivitas Manusia Sedangkan Pola Ruang Itu Berkaitan Dengan Kawasan Kawasan Yang Digunakan Oleh Manusia Itu Sendiri Ada Yang Sebagai Kawasan Lindung Ada Pula Yang Sebagai Kawasan Budidaya Oke Anak-anak Itu Terkait Dengan Pemanfaatan Tata Ruang Selanjutnya Pengendalian Tata Ruang Itu Adalah Upaya Untuk Mewujudkan Tertib Tata Ruang Jadi Dengan Adanya Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang Diharapkan Setelah Direncanakan Masyarakat Pun Yang Sebagai Individu Yang Bermukim Atau Bertempat Tinggal Pada Wilayah Tersebut Juga Harus Mengendalikan Pemanfaatan Tata Ruang Jangan Sampai Ruang Ruang Yang Sudah Dirancang Sedemikian Rupa Oleh Pemerintah Itu Akan Semberaut Ketika Masyarakat Dengan Seenaknya Memanfaatkan Tata Ruang Tanpa Mengikuti Aturan Aturan Yang Sudah Di Aturkan Oleh Pemerintah Oke Anak Kita Lanjut Nah Ini Adalah Gambaran Ilustrasi Bagaimana Masyarakat Kita Melakukan Alif Fungsi Lahan Dan Bagaimana Masyarakat Kita Juga Memanfaatkan Ruang Untuk Tidak Maksimal Ya Tidak Maksimal Pemanfaatannya Kita Beberapa Gambar Yang Mana Pada Gambar Yang Ini Kita Lihat Yang Disini Adalah Kawasan Persawahan Namun Nyatanya Terjadi Alifungsi Lahan Anak Anak Kita Lihat Disini Sudah Dibangun Berbagai Macam Pemukiman Yang Sudah Membuka Lahan Disini Awalnya Adalah Mungkin Hutan Atau Kebun Mereka Sudah Membangun Rumah Masjid Dan Sebagainya Empang Dan sebagainya Sehingga Yang awalnya Memang Diperuntukkan Untuk Kawasan Pertanian Tapi Nyatanya Dengan Mungkin Adanya Kebutuhan Masyarakat Membutuhkan Tempat Tinggal Nah Nah Jadi Terjadi Alifungsi Lahan Dari Dari Sawah Atau Dari Empang Menjadi Pemukiman Masyarakat Jadi Ini Adalah Salah Satu Contoh Terjadinya Alifungsi Lahan Kita Lihat Lagi Di Daerah Yang Ini Gambar Yang Sebelahnya Yang Ibu Tunjukkan Ini Adalah Selam Area Yang Mana Selam Area Atau Daerah Kumu Itu Merupakan Dampak Dari Bagaimana Masyarakat Tidak Memanfaatkan Ruang Dengan Baik Jadi Ada Muncul Selam Area Atau Daerah Kumu Dimana Pengendalian Tata Ruangnya Itu Tidak Terlaksana Dengan Baik Ya Anak Anak Nah Kita Lihat Lagi Disini Ada Pembukaan Lahan Tambang Terus Disini Adalah Adanya Ilegal Logging Atau Penebangan Pohon Sehingga Hutan Yang Ada Di Wilayah Indonesia Semakin Lama Semakin Berkurang Disebabkan Mungkin Karena Adanya Aktivitas Manusia Mereka Ingin Membangun Industri Atau Membangun Perumahan Dan Sebagainya Sehingga Mereka Menebang Pohon Yang Ada Di Hutan Untuk Membuka Lahan Dan Membuat Pemukiman Industri Dan Mungkin Aktivitas Yang Menunjang Manusia Kemudian Yang Terakhir Kita Lihat Disini Ada Puskesmas Yang Sudah Dibangun Oleh Pemerintah Namun Nyatanya Puskesmas Itu Tidak Digunakan Oleh Masyarakat Karena Kenapa Nah Ini Disini Kita Lihat Perlu Adanya Peninjauan Langsung Kelapangan Apakah Masyarakat Pada Wilayah Tersebut Itu Membutuhkan Puskesmas Untuk Dibangun Pada Wilayah Tersebut Jangan Sampai Kita Sudah Menggelontorkan Dana Tanpa Perencanaan Yang Baik Sehingga Fasilitas Yang Sudah Dibangun Ini Tidak Dimanfaatkan Oleh Masyarakat Dan Itu Pasti Akan Menjadi Sesuatu Yang Sia-sia Dan Pastinya Tidak Memaksimalkan Ruang Dengan Baik Jadi Ini Adalah Bukti Bahwa Adanya Perencanaan Tata Ruang Yang Belum Maksimal Terus Adanya Alif Fungsi Lahan Yang Semakin Bertambah Yang Itu Disebabkan Karena Apa Karena Perencanaan Tata Tata Ruang Kurang Baik Kemudian Pemanfaatan Dan Pengendalian Tata Ruang Juga Itu Belum Maksimal Nah Anak-anak Sekarang Kita Akan Bahas Pelanggaran Pelanggaran Apa Saja Dalam Pemanfaatan Tata Ruang Nah Kita Lihat Disini Ada Yang Pertama Adalah Pelanggaran Fungsi Terkait Dengan Pelanggaran Fungsi Bahwa Masyarakat Itu Biasanya Melanggar Tata Ruang Misalkan Sudah Diperuntukkan Untuk Kawasan Lindung Atau Sebagai Hutan Tetapi Nyatanya Karena Populasi Penduduk Semakin Meningkat Jadi Hutan Itu Dibabat Kemudian Mereka Akan Membuat Pemukiman Atau Membuat Rumah Pada Hutan Tersebut Sehingga Akan Beralih Fungsi Dari Kawasan Lindung Menjadi Kawasan Budidaya Kita Lanjut Terkait Dengan Pelanggaran Peruntukan Pemerintah Sudah Memberikan Apa ya Memberikan Ranah-ranah Atau Wilayah-wilayah Mana saja Untuk Kawasan Pertanian Kawasan Perindustrian Kawasan Perdagangan Dan Sebagainya Namun Nyatanya Ada saja Masyarakat Yang Oknum Masyarakat Yang Melanggar Peruntukan Kawasan Tersebut Yang Mana Mungkin Pemerintah Sudah Memberikan Cap Bahwa Kawasan Ini Adalah Kawasan Pertanian Tapi Nyatanya Masyarakat Itu Masih Sajang Ngeyel Mereka Membuat Industri Di Wilayah Persawahan Tersebut Jadi Peruntukannya Itu Beralih Fungsi Kemudian Selanjutnya Ada Pelanggaran Tapak Kawasan Yang Mana Pelanggaran Tapak Kawasan Di Sini Kawasannya Sudah Sudah Diperuntukan Atau Sudah Merupakan Kawasan Pemukiman Tapi Nyatanya Masyarakat Masih Tidak Mau Diatur Masih Ngeyel Sehingga Mereka Mengubah Kawasan Pemukiman Tersebut Menjadi Kawasan Perdagangan Dan lain Sebagainya Jadi Ini Adalah Salah Satu Atau Beberapa Contoh Contoh Terkait Dengan Pelanggaran Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Masyarakat Terkait Dengan Pemanfaatan Tata Ruang Nah Sekarang Kita Akan Mengetahui Apa Saja Tujuan Pengendalian Dan Pemanfaatan Tata Ruang Kita Lihat Disini Bahwa Ada Tiga Tujuan Pengendalian Dan Pemanfaatan Tata Ruang Yang Pertama Adalah Agar Setiap Orang Itu Bisa Menaati Rencana Tata Ruang Yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Jadi Diharapkan Ketika Pemerintah Sudah Mencanangkan Atau Merencanakan Tata Ruang Sebaik Baiknya Hingga Jangka Waktu Yang Akan Datang Atau Jangka Waktu Yang Lama Alangkah Baiknya Masyarakat Sebagai Orang Yang Bermukim Atau Orang Yang Berada Pada Wilayah Tersebut Itu Juga Menaati Rencana Tata Ruang Yang Sudah Dibuat Oleh Pemerintah Agar Ada Sinkronisasi Atau Ada Sinergi Antara Perencanaan Yang Dibuat Oleh Pemerintah Dengan Pengaplikasian Atau Implementasinya Yang Dilakukan Oleh Masyarakat Itu Sendiri Selanjutnya Pemanfaatan Ruang Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang Nah Disini Sudah Diberikan Kawasan Kawasan Disini Ada Misalkan Ruang Terbuka Hijau Disini Adalah Pemukiman Disini Ada Wilayah Atau Kawasan Perdagangan Dan Sebagainya Jadi Pemerintah Sudah Memberikan Batasan Batasan Yang Mana Kawasan RTH Yang Mana Kawasan Pemukiman Jangan Sampai Masyarakat Itu Memanfaatkan RTH Sebagai Mungkin Sebagai Lahan Pemukiman Dan Sebagainya Jadi Kita Perlu Memanfaatkan Ruang Yang Sudah Disediakan Atau Ruang Sudah Direncanakan Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang Kemudian Yang Terakhir Adalah Memenuhi Ketentuan Yang Telah Ditetapkan Sesuai Dengan KKPR Atau Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Nah Kita lanjut Anak Anak Disini Ada Instrumen Terkait Bagaimana Bisa Kita Memanfaatkan Atau Mengendalikan Tata Ruang Pada Suatu Wilayah Atau Pada Suatu Negara Nah Disini Ada Dua Instrumen Yang pertama Adalah Instrumen Lama Yaitu Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 Kemudian Yang Terbaru Nah Disini Adalah PP Nomor 21 Tahun 2021 Pasti Ada Yang Penasaran Apa Saja Perbedaan Antara Sebelum PP Nomor 21 Tahun 2021 Dengan Yang Sudah Diterapkannya PP Nomor 21 Tahun 2021 Pasti Ada Perbedaan Nah Kita Lihat Disini Apa Saja Perbedaan Dari Kedua Instrumen Yang Ada Di Layar Monitor Tersebut Nah Kita Lihat Perbedaannya Nah Disini Kita Lihat Sebelum Dan Sesudah Diterapkannya PP Nomor 21 Tahun 2021 Nah Kita Lihat Disini Bersama Bahwa Sebelum PP 21 Kita Lihat Disini Produk Rencana Tata Ruang Hanya Dimiliki Dan Disimpan Oleh Pemerintah Dalam Bentuk Fisik Atau Hard Coffee Sehingga Tata Ruang Terkesan Menghambat Investasi Jadi Untuk Produk Tata Ruang Ini Dimiliki Hanya Disimpan Oleh Pemerintah Saja Dalam Bentuk Fisik Atau Hard Coffee Dan Terkesan Menghambat Investasi Yang Mungkin Akan Di Investasikan Oleh Masyarakat Atau Pihak Pihak Swasta Nah Kemudian Setelah Diterapkannya Nomor 21 Tahun 2021 Produk Rencana Tata Ruang Sudah Dipublikasikan Oleh Pemerintah Dalam Berbagai Platform Jadi Sudah Sangat Kita Bisa Gampang Mengakses Bagaimana Saja Rencana Tata Ruang Yang Akan Direncanakan Oleh Pemerintah Jadi Bisa Diakses Dalam Berbagai Platform Sehingga Padahal Sebelum Diterapkannya Itu Masih Dalam Bentuk Hard Copy Dan Susah Untuk Dibaca Oleh Para Masyarakat Atau Para Investor Nah Kita Lihat Lagi Setelah Itu Masyarakat Dan Investor Akan Yang Ingin Mengakses Informasi Terkait Dengan Rencana Tata Ruang Harus Datang Dulu Ke Kantor Pemerintah Dan Menempuh Proses Administrasi Yang Lama Dan Rumit Jadi Masyarakat Dan Investor Itu Pastinya Susah Untuk Mengakses Karena Barangnya Itu Atau Produk Rencana Tata Ruang Itu Hanya Ada Di Kantor Pemerintah Namun Setelah Diterapkan Undang Undang Nomor 21 Tahun 2021 Masyarakat Dan Pihak Terkait Dapat Memanfaatkan Informasi Rencana Tata Ruang Secara Online Kemudian Selanjutnya Setelah Masyarakat Sudah Gampang Memanfaatkan Informasinya Nah disini Pada sebelum PP21 Proses penerbitannya Izin Berusaha Menjadi Rumit Dan Tidak Transparan Sedangkan Yang Setelah Diterapkan Ini Platform Produk RTR Itu Koneksinya Dengan Portal Pelayanan Perisinaan Sehingga Proses Perisinaan Berusaha Dan Non-usaha Menjadi Lebih Cepat Dan Transparan Kemudian Sebelum Tahun 2021 Disini Banyak Kasus Yang Tumpang Tindih Dalam Pemanfaatan Ruang Sedangkan Setelah Diimplementasikan Tahun 2021 Disini Perizinan Berusaha Telah Diterbitkan Dan Menjadi Pertimbangan Dalam Peningkatan Kualitas Kualitas Rencana Tata Ruang Jadi Sangat Signifikan Sekali Anak Anak Terkait Bagaimana Perubahan Bagaimana Perubahan Antara Instrumen Yang Terdahulu Dengan Instrumen Yang Kita Terapkan Sekarang Yaitu Terkait dengan PP Nomor 21 Tahun 2021 Nah Disini Adalah Pemuatan Pemanfaatan Dan Pengendalian Tata Ruang Disini Ada Lima Poin Terkait Dengan Apa Saja Sih Muatan Pemanfaatan Pengendalian Tata Ruang Yang Pertama Adalah Penilaian Pelaksanaan KKPR Atau Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Dan Pernyataan Mandiri Pelaku UMK Kemudian Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang Pemberian Insentif Dan Disentif Pengenaan Sanksi Dan Penyelesaian Sankreta Penataan Ruang Nah Kita Lanjut Ya Nah Disini Terkait Dengan Penilaian Pelaksanaan KKPR Dan Pernyataan Mandiri Pelaku Unit Mikro Kecil Terkait Itu Ada Dua Yang Pertama Adalah Penilaian Pelaksanaan KKPR Dilaksanakan Untuk Memastikan Yang Pertama Kepatuhan Pelaksanaan Ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Selama Pembangunan Dan Pasca Pembangunan Nah Kalau Selama Pembangunan Itu Kepatuhan Pelaksanaan Dalam Memenuhi KKPR Itu Dilakukan Paling Lambat Sejak Diterbitkannya KKPR Kalau Kalau Dalam Selama Pembangunan Itu Ditemukan Konsistensi Atau Tidak Dilaksanakan Sesuai Dengan KKPR Maka Perlu Disesuaikan Sesuai Dengan KKPR Namun Pada Pasca Pembangunan Tetap Masyarakat Itu Kepatuhan Hasil Pembangunannya Itu Tidak Sesuai Dengan KKPR Atau Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Maka Akan Dikenakan Sanksi Ya Akan Dikenakan Sanksi Kemudian Yang Kedua Adalah Pemenuhan Prosedur Perolehan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Yang Mana Untuk Memastikan Kepatuhan Pelaku Pembangunan Atau Pemohon Terhadap Tahapan Dan Persyaratan Perolehan KKPR Nah Disini Diterbitkan Tidak Melalui Prosedur Maka KKPR Batal Demi Hukum Kemudian Tidak Sesuai Akibat Perubahan RTR Atau Rencana Tata Ruang Maka KKPR Dibatalkan Dan Dapat Dimintakan Ganti Kerugian Yang Layak Kemudian Yang Kedua Adalah Penilaian Pernyataan Mandiri Pelaku UMK Dilaksanakan Untuk Memastikan Yang Pertama Adalah Kebenaran Pernyataan Mandiri Yang Dibuat Oleh Pelaku Apabila Tidak Ada Kesuaian Maka Investor Tersebut Atau Pihak Pelaku UMK Itu Akan Dilakukan Pembinaan Nah Disini Penilaian Pelaksanaan KKPR Itu Dilakukan Oleh Pemerintah Pusat Kemudian Dapat Didelegasikan Kepada Pemerintah Daerah Sesuai Dengan Kewenangannya Dan Hasil Dari Penilaian KKPR KKPR Akan Dituangkan Dalam Bentuk Tekstual Atau Spasial Jadi Itu Anak-anak Terkait Dengan Bagaimana Penilaian Pelaksanaan KKPR Dan Pernyataan Mandiri Pelaku UMK Selanjutnya Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang Nah Disini Penilaian Perwujudan Tata Ruang Itu Terkait Dengan Rencana Struktur Ruang Dan Rencana Pola Ruang Nah Disini Terkait Dengan Itu Penilaian Tingkat Perwujudan Rencana Struktur Ruang Itu Terkait Dengan Penyandingan Terhadap Pelaksanaan Program Pembangunan Pusat-pusat Pemukiman Dan Sistem Jaringan Sarana Dan Prasarana Sedangkan Pada Tingkat Penilaian Perwujudan Rencana Pola Ruang Itu Penyandingannya Adalah Program Pengelolaan Lingkungan Pembangunan Berdasarkan Perizinan Usaha Dan Hak Penyandingan Antara Rencana Struktur Ruang Dan Rencana Pola Ruang Itu Dilakukan Terhadap Kesesuaian Program Kesesuaian Lokasi Kesesuaian Waktu Pelaksanaan Kegiatan Pemanfaatan Ruang Nah Disini Ada Zona Ya Ada Dua Zona Yang Terkait Dengan Perwujudan Rencana Tata Ruang Ada Yang Terkait Dengan Zona Kendali Dimana Terjadi Konsentrasi Atau Dominasi Kegiatan Pemanfaatan Ruang Tertentu Yang Tinggi Atau Berpotensi Melampaui Daya Dukung Dan Daya Tampung Sedangkan Zona Yang Didorong Adalah Terjadi Konsentrasi Atau Dominasi Kegiatan Pemanfaatan Pemanfaatan Ruang Tertentu Yang Sangat Rendah Sehingga Perlu Ditingkatkan Dalam Perwujudan Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang Dan Ini Akan Dilaksanakan Penilaian Itu Adalah Satu Kali Dalam Lima Tahun Atau Lebih Dari Satu Kali Dalam Lima Tahun Kita Lanjut Terkait Dengan Pemberian Insentif Dan Disinsentif Nah Disini Pengertian Dari Insentif Dan Disinsentif Insentif Adalah Perangkat Untuk Memotivasi Mendorong Memberikan Daya Tarik Atau Memberikan Percepatan Terhadap Kegiatan Pemanfaatan Ruang Yang Memiliki Nilai Tambah Pada Zona Yang Perlu Didorong Pengembangannya Sedangkan Disinsentif Adalah Perangkat Untuk Mencegah Atau Memberikan Batasan Terhadap Kegiatan Pemanfaatan Ruang Yang Sejalan Dengan Rencana Tata Ruang Yang Berpotensi Memlampaui Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan Nah Disini Secara Fiskal Ada Beberapa Anak-anak Ada Keringanan Pajak Ada Keringanan Restribusi Ada Keringanan Negara Bukan Pajak Kemudian Sedangkan Disinsentif Ada Pengenaan Pajak Yang Tinggi Ada Pengenaan Restribusi Yang Tinggi Kemudian Untuk Insentif Disini Ada Kompensasi Subsidi Imbalan Sewa Ruang Urun Sahang Fasilitasi Persetujuan KKPR Penyediaan Sarana Dan Prasarana Penghargaan Publikasi Dan Promosi Sedangkan Untuk Disinsentif Adalah Kewajiban Memberi Kompensasi Atau Imbalan Pembatasan Penyediaan Sarana Dan Prasarana Dan Pemberian Status Tertentu Jadi Ini Sangat Penting Sekali Apabila Masyarakat Itu Bisa Memanfaatkan Dan Mengendalikan Pemanfaatan Ruang Ada Insentif Ketika Masyarakat Mendukung Perencanaan Tata Ruang Tetapi Ada Disinsentif Ketika Masyarakat Tidak Peduli Terkait Pengendalian Pemanfaatan Ruang Jadi Itu adalah Konsekuensi Yang Didapatkan Masyarakat Pada Saat Pemberian Insentif Dan Disinsentif Ini Diselenggarakan Untuk Apa Untuk Meningkatkan Upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dalam Rangka Mewujudkan Tata Ruang Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang Nah Untuk Terkait Dengan Pengenaan Sanksi Dan Penyelesaian Sankita Disini Ada Sanksi Administratif Yang Dikenakan Kepada Yang Pertama Setiap Orang Yang Tidak Menati Rencana Tata Ruang Yang Telah Ditetapkan Yang Mengakibatkan Perubahan Fungsi Ruang Yaitu Tidak Memiliki Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Atau Tidak Memiliki KKPR Atau Tidak Memenuhi Ketentuan Yang Ditetapkan Dalam Persyaratan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Dan Setiap Orang Yang Menghalangi Akses Terhadap Kawasan Yang Sudah Ditentukan Oleh Perundang Undangan Akan Dinyatakan Sebagai Milik Umum Nah Bentuk Sanksi Administratif Seperti Peringatan Tertulis Denda Administratif Penghentian Sementara Pelayanan Umum Dan Penutupan Lokasi Pencaputan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Pembatalan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Pembongkaran Bangunan Dan Pemulihan Fungsi Ruang Sedangkan Sengketa Pada Penataan Ruang Ini Terkait Dengan Pemangku Kepentingan Ada Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah Masyarakat Dan Lain Sebagainya Versus Pemangkup Kepentingan Terkait Dengan Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah Masyarakat Dan Lain Sebagainya Nah Terkait Dengan Sengketa Pada Tahap Pertama Mereka Melakukan Musyawarah Dan Mufakat Kemudian Mungkin Setelah Mereka Bersengketa Terkait Dengan Antara Kedua Individu Ini Nah Mereka Akan Melakukan Negosasi Kemudian Mereka Mediasi Dan Mereka Melakukan Konsiliasi Terkait Dengan Bagaimana Mereka Bisa Melakukan Penyelesaian Sengketa Terkait Dengan Pengendalian Dan Pemanfaatan Ruang Nah Hasil Dari Penilaian Pelaksanaan Ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Kemudian Hasil Pengawasan Penataan Ruang Dan auditnya Kemudian Diadukan Sebagai Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Nah Anak-anak Terkait Dengan Rencana Tata Ruang Yang Sudah Dilakukan Oleh Pemerintah Nah Partisipasi Masyarakat Merupakan Suatu Faktor Yang Sangat Sangat Urgen Atau Sangat Sangat Penting Dalam Memaksimalkan Perencanaan Tata Ruang Dan Pemanfaatan Dan Pengendalian Tata Ruang Jadi Masyarakat Yang Bermukim Masyarakat Yang Beraktifitas Maka Perlu Adanya Peran Masyarakat Dalam Perencanaan Tata Ruang Dan Pendidikan Atau Kesadaran Masyarakat Terkait Dengan Bagaimana Memanfaatkan Dan Mengendalikan Tata Ruang Jangan Sampai Pemerintah Sudah Merencanakan Dengan Sangat Bagusnya Terkait Dengan Bagaimana Wilayah Wilayah Atau Ruang Ruang Yang Sudah Dipatok Atau Sudah Dipatok Oleh Pemerintah Sedangkan Masyarakat Itu Malah Senaknya Saja Membangun Tanpa Peduli Terkait Dengan Rencana Tata Ruang Yang Sudah Dilakukan Oleh Pemerintah Jadi Perlu Sekali Ada Pendidikan Dan Kesadaran Masyarakat Bagaimana Dia Bisa Memanfaatkan Dan Mengendalikan Tata Ruang Yang Sudah Direncanakan Oleh Pemerintah Nah Anak-anak Terkait Dengan Tata Ruang Kita Disini Bisa Melihat Ada Dua Contoh Kota Yang Mengimplementasikan Tata Ruang Terbaik Di Dunia Ini Ibu Hanya Mengambil Dua Contoh Saja Terkait Dengan Kota Tokyo Di Jepang Nah Disini Kita Lihat Bahwa Tokyo Itu Memiliki Jaringan Transportasi Yang Terbaik Kemudian Jaringan Kereta Bawah Tanah Tokyo Sangat Lengkap Selain Itu Tersedia Banyak Jalan Setapak Dan Jalur Sepeda Pengaturan Kota Yang Matang Dan Terencana Dikendalikan Secara Ketat Jadi Disini Kita Lihat Bahwa Tokyo Sangat Apa Ya Sangat Pedulik Terhadap Pedestrian Atau Terhadap Masyarakat Yang Pengguna Jalan Atau Masyarakat Yang Bersepeda Sehingga Mereka Sudah Menyediakan Fasilitas Untuk Jalur Sepeda Atau Jalan Setapak Untuk Masyarakat Bisa Berjalan Kaki Dari Wilayah Satu Ke Wilayah Lainnya Jadi Sangat Luar Biasa Sekali Rencana Tata Ruangnya Agar Masyarakat Itu Bisa Betul Memaksimalkan Apa Saja Yang Sudah Diatur Sedemikian Rupa Oleh Pemerintah Yang Ada Pada Negara Jepang Kita Lanjut Lagi Pada Melbourne Yaitu Negara Australia Nah Disini Kita Lihat Melbourne Memiliki Banyak Ruang Terbuka Hijau Dan Taman Yang Indah Dan Rapi Kemudian Ada Beberapa Ruang Terbuka Hijau Yang Populer Di Melbourne Yaitu Adalah Royal Botanic Gardens Fistroy Gardens Dan Carlton Gardens Memiliki Banyak Jalur Sepeda Dan Trotoar Yang Sangat Luas Yang Membuat Kota Ini Ramah Bagi Pejalan Kaki Dan Pengendara Sepeda Jadi Kita Sandingkan Hampir Sama Jadi Melbourne Dan Daerah Tokyo Mereka Betul Memberikan Fasilitas VIP Bagi Pedestrian Atau Bagi Pejalan Kaki Atau Bagi Pengendara Sepeda Agar Mereka Bisa Memaksimalkan Fasilitas Mereka Supaya Apa Anak-anak Supaya Untuk Mengurangi Polusi Udara Sebagaimana Yang kita Ketahui Bersama Sekarang Indonesia Khususnya Itu Adalah Jakarta Merupakan Salah Satu Negara Yang Bisa Menghasilkan Polusi Udara Terbesar Di Dunia Jadi Kita Berharap Dengan Adanya Pemanfaatan Dan Pengendalian Tata Ruang Yang Sudah Di Implementasikan Oleh Masyarakat Seperti Kita Yang Sudah Bermukim Di Wilayah Sulawin Selatan Ini Berharap Kita Bisa Memanfaatkan Dan Mengendalikan Tata Ruang Yang Sudah Direncanakan Sedemikian Rupa Oleh Pemerintah Agar Mungkin Ada Bencara Bencana Atau Ada Polusi Udar Atau Adanya Masalah Masalah Selam Area Itu Bisa Terminimalisir Dengan Adanya Pengendalian Dan Pemanfaatan Tata Ruang Jadi Kita Lihat Sini Sangat Luar Biasa Bagaimana Jepang Dan Australia Itu Bisa Betul Memanfaatkan Atau Bisa Mengimplementasikan Perencanaan Tata Ruang Secara Baik Di Dunia Nah Anak Anak Terkait Dengan Smart Challenge Anak Anak Aku Disini Ada Ada Tiga Step Dimana Anak Anak Aku Bisa Saya Challenge Atau Saya Tantang Untuk Bisa Menjawab Ya Menjawab Pertanyaan Pertanyaan Atau Mengidentifikasi Apa-apa Saja Kasus Kasus Yang Ada Pada Wilayah Sekitar Anak Anak Aku Semua Yang Ada Di Daerah Di Sulayesi Selatan Nah Disini Terkait Dengan Silahkan Identifikasi Wilayah Wilayah Kunci Pilih Beberapa Wilayah Penting Di Daerah Anda Seperti Pusat Kota Perumahan Pertanian Industri Dan Kawasan Hutan Jadi Poin Daerah Penting Silahkan Dikunci Kemudian Peta Penggunaan Lahan Atau Buat Peta Penggunaan Lahan Ini Di Daerah Tersebut Apakah Ada Perubahan Yang Signifikan Dalam Penggunaan Lahan Selama Beberapa Tahun Terakhir Jika Ada Jika Ada Jika Ada Maka Apa Saja Penyebabnya Nah Kita Lihat Apakah Dalam 5 Tahun Yang Lalu Sampai Tahun Sekarang Ini Apakah Ada Perubahan Alifungsi Lahan Yang Signifikan Nah Kalau Ada Apa Penyebabnya Nah Itu Yang Kedua Kemudian Yang Ketiga Apa Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Pemanfaatan Tata Ruang Analisis Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Pemanfaatan Tata Ruang Seperti Pertumbuhan Populasi Investasi Ekonomi Dan Kebijakan Pemerintah Jadi Ini Sangat Luar Biasa Kalau Anak 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 Ku Bisa Mengidentifikasi Yang Mana Saja Faktor Faktor Kemudian Apa Saja Perubahan Perubahan Yang Signifikan Pada Wilayah Anak 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 Ku Semua Dari Mungkin Dari 5 Tahun Lalu Sampai Sekarang Apa Saja Yang Sudah Berubah Dan Silahkan Di Lock Yang Mana Kawasan Perumahan Pertanian Industri Dan Kawasan Hutan Yang Mana Di Disitu Yang Menjadi Perubahan Yang Sangat Signifikan Di Wilayah Anak 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 Semuanya Nah Disini Terkait Kita Menjawab Soal TKA Sosum Geography Anak Anak Silahkan Siap Yang Ingin Menjawab Pertanyaan Yang Ada Pada Layar Monitor Ini Silahkan Untuk Raise Hand Ataupun Juga Bisa Menjawab Secara Chat Room Silahkan Diketik Di Ruang Chat Yang Sudah Disediakan Boleh Diketik Boleh Secara Langsung Menjawab Pertanyaan Yang Ada Pada Layar Monitor Ini Baik Jadi Rencana Tata Ruang Wilayah Atau RTRW Telah Dimiliki Oleh Kota Bogor Akan Tetapi Implementasi RTRW Di Kota Bogor Kurang Berjalan Dengan Baik Kawasan Yang Diperuntukkan Secara Komersial Menyebar Di Sepanjang Jalan Utama Kota Bogor Sehingga Menimbulkan Kemacetan Permasalahan Tersebut Dapat Terjadi Karena Adanya Hambatan Penataan Ruang Berupa A Lemahnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang B Kuatnya Koordinasi Lembaga Pemerintahan C Lambatnya Penyusunan Rencana Tata Ruang Kota D Kurangnya Dana Untuk Pembangunan Infrastruktur Kota A A A Terbatasnya Lahan Untuk Pembangunan Ruang Jadi Silahkan Anak-anak Yang ingin Menjawab Pertanyaan Boleh Dalam Kolom Chat Ataupun Boleh Secara Langsung Silahkan Raise Hand Dari SMA 1 Takalar Silahkan Anak-anak Jawabannya Apa Kita Beri Ruang Untuk SMA 1 Takalar Menjawab Pertanyaan Silahkan Anak-anak Silahkan Boleh Disebutkan Namanya Dulu Supaya Ibu Bisa Mengenal Nama Anakku Yang Ada SMA 1 Takalar Di Disini Ada Juga Yang Sudah Menjawab Dalam Kolom Chat Tapi Kita Lihat Dulu Jawaban Dari SMA Takalar Oke Silahkan Yang Resen Ayo Nak Ayo Silahkan Jawaban Ini Pas Oke Silahkan Baik Terima kasih Majak Andik Mohd Raffi Jamal Oke Kita Lihat Bersama Sama Nah Kita Lihat Ada Di Ruang Chat Room Ada Jawabannya Adalah Nah Kita Lihat Bersama Sama 1 2 3 Nah Betul Sekali Kita Beri Applaus Yang Meriah Kepada Nih Mohd Raffi Jamal Wah Luar Biasa Artinya Sudah Betul Betul Menyaksikan Apa Saja Yang Sudah Kita Pelajari Pada Hari Ini Luar Biasa Good job Buat Anak Anak Semuanya Nah Kita Lihat Bahwa Betul Sekali Dengan Lemahnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang Maka Nah Ini Ada Kemacetan Masyarakat Bisa Seenaknya Saja Menggunakan Bahu Jalan Sehingga Terjadi Kemacetan Pada Kota Bogor Tersebut Jadi Betul Sekali SMA 7 Bone Jawabnya Awal Luar Biasa Mantap Sekali Semua Anak Anak Semuanya Keren Semua Jadi Jawabannya Semua Benar Luar Biasa Terima Kasih Anak Anak Karena Sudah Menjawab Jawaban Contoh Soal Dengan Benar Luar Biasa Nah Anak Anak Sekarang Kita pada Sesi Kesimpulan Ya Anak Anak Nah Terkait Kesimpulan Yang sudah Kita Pelajari Bersama Terkait Dengan Pemanfaatan Dan Pengendalian Ruang Maka Pengendalian Pemanfaatan Ruang Oleh Pemerintah Tidak Akan Berhasil Bila Tanpa Didukung Oleh Masyarakat Dan Semua Pihak Yang Berperan Dalam Pembangunan Instrumen Yang Sudah Dibuat Oleh Pemerintah Dalam Mengendalikan Tata Ruang Itu Hanyalah Alat Nah Alat Akan Berfungsi Sebagaimana Mestinya Bila Ada Semua Pihak Yang Berkeinginan Menggunakan Dengan Benar Agar Sesuai Dengan Rencana Yang Ada Masyarakat Juga Bisa Membantu Pemerintah Dalam Mengontrol Pemanfaatan Ruang Yaitu Dengan Mengadukan Kepada Pemerintah Setiap Kegiatan Pemanfaatan Ruang Yang Tidak Sesuai Dengan Rencana Ruang Nah Bila Semua Pihak Telah Berperan Secara Positif Maka Nantinya Wilayah Wilayah Yang Ada Di Selatan Maupun Yang Ada Di Indonesia Untuk Menjadi Tempat Tinggal Yang Nyaman Bagi Warganya Atau Bagi Masyarakatnya Wah Luar Biasa Jadi Diharapkan Semua Anak Anak Semua Sebagai Masyarakat Yang Ada Pada Wilayah Sulawesi Selatan Diharapkan Untuk Bisa Memanfaatkan Dan Mengendalikan Tata Ruang Dengan Baik Untuk Mendukung Program Pemerintah Dalam Perencanaan Tata Ruang Luar Biasa Good job Buat Anak 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 Karena Waktunya Limit Time Is Up Jadi Kita Sayang Rasanya Ibu Masih Ingin Membersamai Anak 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 Semua Dalam Belajar Geografi Tapi Kita Dibatasi Oleh Waktu Maka Dari Itu Saya Berharap Anak 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 Agar Semua Cita Cita Bisa Tercapai Agar Masa Depan Menjadi Gemilang Anak 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 Semua Marilah Kita Bersama Sama Untuk Salam Smart School Generasi Smart Berkarakter Cerdas Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Paso Menjadi Tercapai Masa Pera oynade Saat Masa Pera Mbak Saat Terima kasih.